Inna kala kulisaiin kiai Ini dunia pesantren Nganggu ya Dilepas Tersimpan Jangan sekali-kali Hilangkan jasa para ulamat Itu pernah ada satu anekdot mengenai Seorang guru yang mengajar Ya, itu kita harus tahu Di Quran itu ada yang namakan Wakaf Wakaf itu berhenti Berhenti, titik Berhentinya ada berhenti di situ Tarik nafas, mulai lagi yang baru Tetapi Ini dalam Segi tata bahasa Walaupun berhenti, itu masih tetap Diberi vowel Dalam hal ini Kasroh di bawah Tereret di bawah itu Nah itu bacanya I Jadi Jadi Ini ceritanya orang-orang pesantren Yang ceritakan sama saya itu Pada saya itu Kaya ma'ruf amin Itu begitu Karena ada wakaf Tapi tulisannya Ada I-nya Nah jadi Balak-balak Sandrinya itu berpegang pada Aturan ini Riklatashita iwaswaifi Sampai berkali-kali Tanya kainnya jengkel Ayo, pulang sekali lagi Riklatashita iwaswaifi Baru Itu Bibirnya dipegang Nah begini Nantunya Mengangguk ya Ternyata dilepas V, tersimpan ini, itu banyak kalau anekdote Qur'an, ada yang baca, kayaknya Abdul Qadir kan membaca, inna ka'alakul lisa'i'im Qadir, nah Qadir itu lain dengan Abdul Qadir, tapi ya santri kan nggak ngerti bedanya, inna ka'alakul lisa'i'im, diam dia, nggak berani terusin kan, disangka nama kiyainya itu, misalkan kiyainya Qadir, lama-lama kiyainya bilang, inna ka'alakul lisa'i'im Qadir, gitu, tulang, inna ka'alakul lisa'i'im Qiyai'im. Jadi, suasana hidup di pesantren itu sebetulnya penuh rian kebira, gitu? Oh iya, 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 seperti yang lain lah ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.